SM Entertainment ini telah melakukan plug-in airsmart Setelah mereka comeback dengan loko, itu banyak sekali yang menyebutkan Mereka itu mulai plop, orang yang gak tau apa yang terjadi disini Pasti mikirnya ini tuh lagi syuting film zombie Tak mengajukan keluhan kepada komisi perdagangan yang adil Itu berhubungan dengan kontroversi backdoor advertisement Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang lagi dalam kondisi gak bebek aja Keep fighting guys, don't give up Untuk hari ini kita akan membahas update informasi Sekitar dunia perkempapan yang pastinya Sangat selamat untuk kalian lewat Nah supaya kalian tidak ketinggalan update terbarunya Yuk buruan, subscribe channel aku Bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share Kepada teman-teman yang lain Dan berikut adalah berita selengkapnya Well guys, untuk topik pertama Kita akan mulai dulu membahas tentang topik Yang lagi hebat banget di kalangan penggemar NCT Dan juga penggemar dari TXT Apa yang terjadi? Nah baru-baru ini Banyak dari netizen itu menggunakan Twitter Untuk menyebutkan bahwa SM Entertainment Melakukan plagiarisme terkait lagu NCT Dream Yang Countdown 321 Dan lagu TXT yang Blue Orange Witch Dan spekulasi plagiarisme itu mulai menyebar Di medsos setelah netizen Memperhatikan bahwa SM Entertainment Terlambat memberikan kredit Kepada dua produser dari hype Yaitu Slow Rabbit dan Supreme Boy Dalam lagu NCT Dream Countdown 321 Selain banyak netizen yang mendengar kesamaan Dalam ketukan yang digunakan oleh lagu NCT Dream Countdown 321 Dan lagu TXT yang Blue Orange Witch Penambahan terakhir dari dua produser hype Dalam kredit untuk Countdown 321 Lebih lanjut menimbulkan spekulasi Bahwa ini dilakukan dikenakan adanya Masalah hak cipta Lagu dari NCT Dream yang Countdown 321 Ini adalah lagu beside dari full album pertama Dari NCT Dream yang Hot Sauce Dan lagu itu dirilis pada Mei 2021 Nah kalau yang Blue Orange Witch milik TXT Ini juga lagu beside dari album EP debut mereka Yang The Dream Chapter Star Ini tuh dirilis pada Maret 2019 Daftar komposer untuk lagu Blue Orange Witch Itu termasuk Slow Rabbit Lalu ada Moonshine Cassie Opea Ellen Birch Dan Supreme Boy Kalau untuk Countdown 321 Itu awalnya hanya mencantumkan Moonshine This Bobby Lewis Dan Rick Bridge Dan mulailah pada tanggal 1 Oktober Waktu kereselatan Slow Rabbit dan Supreme Boy Itu ditambahkan ke dalam daftar komposer Untuk lagu Countdown Jadi cinggu dikenakan hal inilah Para penggemar itu Mulai menyebutkan bahwa SM Entertainment ini Telah melakukan plagiar semua Dikanakan mereka juga terlihat Kayak terlambat gitu sih Untuk menambahkan Dua komposer yang tadi Dan hal itu juga dikenakan Netizen disini Mendengar kesamaan Dalam ketukan Yang ada di lagu NCT Dream Dan juga lagu dari TXT yang Blue Orange Nah cinggu Gimana pendapat kalian Tentang hal yang satu ini Langsung saja sampaikan Opini kalian di kolom komentar Dan untuk topi yang kedua Kita akan membahas Mengenai Izzy dan juga Jisoo Seperti yang kalian tahu Bahwa baik Izzy dan juga Jisoo Itu kerap kali dikatakan Kurang populer Dan juga bahkan disebutkan Klop Kita mulai dulu Ngebahas tentang Izzy Seperti yang kalian tahu Bahwa Izzy itu telah Kemback dengan Loco Namun setelah mereka Kemback dengan Loco Itu banyak sekali yang menyebutkan Bahwa mereka kurang berhasil Dengan comeback kali ini Dan bahkan banyak juga Yang menyebutkan Mereka itu mulai flop Dan sebagainya Tapi banyak orang yang tutup mata Melihat bagaimana prestasi Yang didapatkan oleh Izzy Dengan Loco Apa prestasinya? Jadi prestasi yang didapatkan oleh Izzy Adalah Izzy itu mencapai Penjualan minggu pertama Tertinggi keempat Dari setiap girl group Dalam sejarah Hantio Pada tanggal 1 Oktober yang lalu Hantio Chan mengumumkan Bahwa album tersebut Terjual dengan total 259.705 eksempar Dalam minggu pertama perilisannya Dihitung dimulai Dari tanggal 24 Hingga tanggal 30 September Dan ini juga memecahkan Rekor penjualan minggu pertama Izzy Yang sebelumnya itu Hanya 200.130 eksemplar Yang ditetapkan oleh Mini album mereka Sebelumnya yang Guess Who Dengan pencapaian ini Izzy menjadi girl group Dengan penjualan minggu pertama Tertinggi keempat Dalam sejarah Hantio Yang sebelumnya itu Ada Blackpink IJuan Dan juga Izzy Selain itu Crazy Inloop juga mencapai Penjualan minggu pertama Tertinggi kedua Dari album girl group Manapun Yang dirilis Pada tahun 2021 Hanya tertinggal Dari album kakaknya Yaitu Twice Dengan Taste of Love So gimana nih Pendapat dari orang-orang Yang sudah mengatakan Kemback Izzy gagal Coba dong Open your mind guys ya Open your eyes juga Bahwa Izzy Itu menuai kesuksesan Yang menurut aku Besar banget loh Penjualannya gak main-main 200.500 lebih loh Gak semuanya Dapat mencapai penjualan Setinggi ini Amazing banget kan Dan gak hanya itu saja Tapi ada juga Jisoo Seperti yang lain tahu Bahwa Jisoo ini Kerap kali disebutkan Sebagai member Dari Blackpink Yang kalau dibandingkan Dengan member Dari yang lain Itu memiliki Popularitas yang Tidak terlalu besar Seperti itu Ada yang menyebutkan Bahwa dia ini juga Selalu menjadi yang Tertinggal dari Member-member yang lain Banyak hal yang dilihat Oleh para netizen Dan juga mulai Membanding-bandingkan Jisoo Dengan member-member Yang lain Mulai dari jumlah followers Bagaimana bagian Dalam bernyanyi Screen time Dan juga Masih banyak lagi Dan dikarenakan anggapan Bahwa Jisoo ini Selalu menjadi yang terakhir Banyak dari para penggemar Di sini yang Juga mulai khawatir Dengan hal tersebut Terutama Dengan bagaimana Debus Solo Dari Jisoo Namun Kalian itu Rasanya gak perlu khawatir lagi Dengan hal tersebut Karena menurut aku Nama Jisoo itu loh guys Gede banget Serius Nama Jisoo itu Juga gede Sama kayak member-member Dari Blackpink yang lain Hal itu Dapat kita lihat Saat Jisoo Menghadiri ajang bergensi Di Perancis Yaitu Paris Spation Week Jadi pada saat itu Jisoo kan mendapatkan Undangan eksklusif Yang membuatnya duduk Di sebelah CEO Dior Dalam ajang tersebut Jisoo mengenakan Kaun leher Hotter Bersulam yang indah Dan tas mikro Lady Dior Berwarna emas Tak cuma memukau Sebagai tamu terhormat Dior Jisoo Blackpink Juga memacarkan Aura bintangnya Dalam percalanan Kepertunjukan tersebut Dan cinggu ini adalah Salah satu hal yang membuat Aku terharu juga Kalian dapat lihat Betapa antusiasmenya Para penggemar dari Jisoo Menyambut Jisoo disana Ini tuh sudah seperti Sekumpulan para zombie Jadi orang-orang yang gak tau Apa yang terjadi disini Pasti mikirnya Ini tuh lagi syuting film zombie Tapi sebenernya Ini gak syuting film zombie guys Tapi ini tuh adalah Penggemar dari Jisoo Yang sangat banyak banget Mereka antusiasmen banget Untuk Terima kasih Terima kasih Hari itu semakin melejit Dan hal ini Bukan omongan belakang saja guys Tapi ini juga Dibuktikan dengan data Coba deh kalian lihat Bagaimana data Dari brand reputation Untuk member dari Girl Group Dua bulan terakhir Kita mulai dari bulan Agustus Jisoo ini naik Ke peringkat kedua guys Dengan indeks reputasi merek Sebesar 2.775.397 Dan hal ini Menandai peningkatan Skor dari Jisoo Sebesar 31,92% Sejak bulan lalu Banyak banget kan Dan kalau di bulan September Jisoo kan juga gak lagi Ngapa-ngapain nih Maksudnya dia juga Gak terlalu sibuk banget kan ya Jadi dia itu berada Di peringkat ke-6 nih guys Wah amazing banget So buat kalian yang bilang Bahwa Jisoo ini Memiliki popularitas Yang tidak sebesar Dari member Blackpink Yang lainnya Coba deh Mulai open your eyes Popularitas dari Jisoo Juga sama Dia juga popularitasnya Dari hari ke hari Itu makin meningkat guys Terbukti dari data-data Yang diungkapkan Oleh brand reputation Dan juga Bagaimana antusiasme Para penggemar Yang berada di Paris sana Dan untuk topi yang terakhir Sekarang kita akan membahas Mengenai penggemar Yang mentrenikan Hashtag BigHateProtectJongkuk Apa yang terjadi? Kenapa nih? Jongkuk itu harus dilindungi Pasti ada penyebabnya dong ya Langsung aja kita lihat Apa yang terjadi Jadi Cingkuk ceritanya kayak gini Pada tanggal 1 Oktober Ada sebuah laporan eksklusif Dibuat oleh outlet media Sport Gyeongyang Itu mengungkapkan bahwa Ada seorang warga nih Mengajukan keluhan Kepada komisi perdagangan Yang adil Atau namanya adalah FTC Hal itu berhubungan dengan Kontroversi Backdoor Advertisement Yang dilakukan oleh Member dari BTS Yaitu Jongkuk Nah Backdoor Advertisement Itu mengajukan pada Praktik periklanan Yang tidak diungkapkan Atau backdoor Oleh selebriti Korea Yang libatkan promosi produk Tanpa mengungkapin nih Ikatan mereka Dengan perusahaan Atau dibayar Untuk mempromosikannya Belum paham juga Backdoor itu kayak gimana? Misalnya kayak gini guys Aku nih Aku pake produk dari merek ini Tapi Aku itu tidak bilang Bahwa Oh aku sekarang lagi pake Produk dari Ini 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 Aku gak bilang kayak gitu Tapi aku tetap pakai Dan kalian mungkin Ngelihat aku pakai Oh kayaknya bagus deh produk itu Apa sih mereknya gitu ya kan Dan habis itu kalian carilah Dan habis kalian ketemu Kalian nanti akan Ngebeli produk yang Seperti aku kenakan Itulah yang dinamakan Dengan Backdoor Advertisement Udah paham? Dengan hal tersebut? Lebih lanjut Warga itu juga menyatakan kayak gini The6guysco.ltd Meluncurkan merek pakaian Bernama Grab Vision Wine Pada awal September tahun ini Jongkuk menangkan pakenya Dan muncul di Neighborville Live Beberapa hari kemudian Jongkuk juga Memposting foto Mengenakan kemeja yang sama Dengan warna yang berbeda Dapat dikatakan sih Bahwa BTS adalah Grup K-pop terbaik Yang mewakili Korea Dan juga punya Pengaruh astronomis Meskipun memang Jongkuk juga tidak Membagikan pendapat apapun Tentang pakaian tersebut Dan juga memberitahu Penggemar untuk Memakai merek Fashion tersebut Jongkuk menangkannya Pada siaran Dan juga mengekspos Pakaian di Medsos Itu memang sudah cukup Untuk meningkatkan Penjualan merek Secara eksponensial Orang itu juga Terus menjelaskan Ini adalah masalah Yang dapat menyebabkan Ketidakseimbangan Dalam ekonomi pasar Yang seharusnya Menjadi pasar yang wajar Sebelumnya BIS Korea melaporkan Bahwa Jongkuk BTS Mengundurkan diri Dari jabatannya Sebagai direktur Di rumah Six Guys Co LTV Sebuah perusahaan Yang didirikan oleh Saudaranya John Chong Hyun Dispekulasikan Bahwa ia mungkin Telah mengundurkan diri Segera setelah kontroversi Atas backdoor advertisement Merek pakaian saudaranya Mayoritas penggemar Mengatakan Sulit untuk melihat ini Sebagai iklan pintu belakang Karena dia juga Tidak pernah mempromosikan Hal tersebut Salah satu penggemar Dari BTS Juga menyatakan Jongkuk tidak pernah Menyebutkan label Pakaian di foto selfie Ataupun v-live Dia tidak pernah Merekomendasikan pakaian Ataupun mendorong penggemar Untuk membeli Pakaian tersebut Padahal Menurut pedoman FTC Ya guys Rekomendasi Atau poaching Untuk suatu merek Adalah ketika Pihak ketiga Yang bukan perusahaan Periklanan Mengatakan Suatu produk itu bagus Mengulai suatu produk Ataupun merekomendasikan Orang lain Untuk menggunakan produk tersebut Karena Jongkuk Tidak melakukan hal ini Itu tidak bisa Dianggap sebagai Backdoor advertisement Dan pada akhirnya Penggemar dari BTS Atau ARMY Bersatu meminta hype Untuk melindungi Jongkuk Dari kritik Yang tidak masuk akal Seperti itu Dan hashtag Dari stand for JK Dan hit protect Jongkuk Menjadi trending Di seluruh dunia Di Twitter Saat para penggemar Mentweet Pesan yang mendukung Sang Idol Jadi cukup rumit juga ya Kalau kita jadi Jongkuk Pakai-pakaian ini Dibilang iklan Pakai-pakaian itu Dibilang endorse Ya aku tau sih Bahwa Jongkuk ini Juga punya impact yang besar ya guys Jongkuk ini juga Kalau gak salah Disebutkan sebagai Raja sold out Gitu gak sih Karena apapun yang dipakai oleh Jongkuk Apapun yang dimakan oleh Jongkuk Apapun yang digunakan oleh Jongkuk Itu pasti akan sold out guys Karena emang Ini adalah impact Yang diberikan oleh para penggemar Terus disini yang jadi pertanyaan adalah Mau netizen itu kayak gimana sih Jongkuk itu gak pakai baju gitu Kalau mau ngepost foto Supaya dia itu gak dibilang iklan Emang semua yang dipakai oleh Jongkuk itu Cuma iklan-iklan-iklan doang Emang Jongkuk itu gak boleh ya Pakai-pakaian-pakaian yang lain Aku yakin Kalian juga memikirkan tentang hal tersebut Ya ini juga menjadi salah satu resiko ya Kalau sudah menjadi public figure yang terkenal Dan juga punya banyak sekali penggemar Pasti akan ada hal-hal seperti ini muncul di kemudian hari Well kita harapkan yang terbaik saja buat Jongkuk Dan seperti yang udah aku lihat kemarin BK Entertainment juga itu kan sudah mulai memberikan pengumuman guys Bahwa mereka akan melakukan tindakan yang serius Terhadap orang-orang yang membuat rumor palsu tentang BTS Dan juga membuat something yang buruk tentang BTS Jadi aku sih berharap banget ya Hal itu bukan omongan belaka gitu Hal itu juga dapat direalisasikan lah dalam kehidupan nyata gitu Sehingga hal-hal seperti ini itu dapat diatasi oleh mereka Karena menurut aku memang ini juga dapat menjadi Hal yang besar loh guys buat Jongkuk Mungkin buat yang bilang bahwa Ah itu sepele doang Wajar sih Tapi guys kita juga tidak tahu apa yang dialami oleh Jongkuk Apa yang dirasakan oleh Jongkuk Dan kita juga tidak tahu seberapa banyak orang yang mengkritik Jongkuk Dikanakan dianggap telah melakukan backdoor advertisement Dan buat kalian yang belum tahu ya Di Korea sana Banyak sekali loh guys idol K-pop yang dikritik Dikanakan dianggap telah melakukan backdoor advertisement Dan tidak sedikit dari mereka yang telah melakukan apologize Terhadap hal tersebut Dan well gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini Langsung saja sampaikan di kolom komentar Well cenggu berita tadi menutupi jumpa kita untuk hari ini Saksikan update berita dari Junya Pak Kepapaan Di next time di channel aku Aku mohon maaf sekali lagi Kalau tidak salah sampai di dalam ucapan Sikap tindakan dan mungkin ada salah-salah informasi Jangan lupa untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah See you next time Annyeong Kamsahhamnila Goodbye Bye